Intro Halo guys, welcome back with Misara Nah kali ini aku bakalan bikin video tentang How to budgeting Jadi gimana sih caranya kita Mengalokasikan dana kita yang baik dan benar Karena dari kalian dari kemarin banyak banget yang nanyain Kak gimana sih caranya kita ngatur uang Gimana caranya kita membuat budgeting yang benar Kayak gitu-gitu Nah disini aku pengen sharing juga tentang budgeting ini Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu Channel aku Dan like video ini Kalian juga bisa komen nantinya Nah budgeting sendiri Apa sih kak budgeting itu? Jadi budgeting itu adalah Gimana cara kita mengatur keuangan Atau pengalokasian dana Nah kebanyakan dari teman-teman juga pada masih kuliah Dan juga mungkin masih sekolah SMA atau SMP Atau mungkin ada yang SD juga mungkin Nah disini kan kalian pasti masih dapet duit dari orang tua Nah jangan berarti gara-gara kalian dapet duit Atau uang sakur dari orang tua Terus kalian bisa seenaknya menghambur-hamburkan uang Nah kalau menurut aku itu enggak banget Nah disini walaupun kalian masih mendapatkan uang dari orang tua Kalian harus berpikir gimana caranya Buat kalian meminimalisir pengeluaran kalian Nah kali ini kita bakalan di bahas itu Nah yang pertama itu adalah prioritas Gimana kita harus tahu prioritas kita itu apa? Prioritas itu gimana sih kak? Jadi gini Ketika kalian punya banyak pengeluaran Nah disini kalian harus tahu tuh Mana pengeluaran yang menurut kalian lebih penting Jadi misalnya dari kalian itu banyak teman-teman yang suka nongkrong misalnya Pasti ada juga dong yang hobinya nongkrong Nah kalau misalnya kalian punya kebutuhan lain Dan kalian harus dituntut untuk nongkrong setiap hari Mungkin kalian bisa mengurangin itu gitu loh Karena kan mungkin nongkrong itu enggak terlalu penting Jadi kalian bisa mengalokasikan dana kalian Untuk misalnya beli buku Atau kalian belum bayar SPP Atau seperti apa gitu Jadi ketika kalian misalnya pengen beli baju Atau kebutuhan tersiar lainnya Mungkin bisa dipending dulu Karena kalian memiliki prioritas yang lebih besar Jadi jangan selfish gitu loh Jangan egois Untuk membeli barang yang mungkin belum terlalu penting gitu Nah yang kedua adalah Buatlah goals untuk budgeting kalian Nah goals ini sendiri Dari setiap orang itu memiliki asumsi yang berbeda-beda Jadi misalnya goals aku Pengen umroh atau pengen buka bisnis Kayak gitu Dan dari kalian kan Kalian punya goals masing-masing Untuk dana budgeting kalian Nah disini kalian harus tahu dulu Karena kalau kalian pengen buat budgeting kalian itu jelas Dan ada goalsnya Kalian sudah tahu dulu Anggaran dana pribadi kalian itu Nantinya mau untuk apa Contohnya misalnya kalian pengen buka bisnis kecil-kecilan Nah disitu kalian sudah harus anggarin nih Sebenarnya ini berhubungan juga sama saving atau investasi Cuman kalau untuk saving sama investasi Nanti kita bakalan bahas di next video Yang ketiga Kalian jangan lupa Kalian harus bikin Berapa pendapatan kalian setiap bulannya Atau pemasukan Nah sebenarnya Ini juga Kalau pemasukan Gitu-nya kan kayak kita dapat gaji gitu Sebenarnya ini gak selalu tentang gaji atau gimana Cuman Kalau misalnya kalian lagi sekolah Wid yang dari orang tua kalian itu juga bisa termasuk pendapatan Atau masukkan Nah itu kalian tulis dulu itu berapa Jadi kalian bisa lebih mudah untuk mengalokasikan dana Dan membuat budgeting kalian Dan yang keempat Kalian harus bikin daftar kebutuhan kalian setiap bulannya Nah jadi Kalian harus tahu nih Kalian list satu-satu Kebutuhan kalian itu apa aja Mulai dari kebutuhan hari-hari Mungkin misalnya pasta gigi dan lain-lain Kebutuhan kalian makan Foto kopi tugas Bensin Pulsa Paketan data Dan banyak lainnya Itu harus kalian list satu-satu Dan jangan lupa juga Kalian juga harus nge-list Untuk kayak kebutuhan urjin kalian Jadi misalnya Kita kan Lalu benar-benar Kita gak pengen safety juga Kadang kan Tapi ada kebutuhan Kayak misalnya Kita harus spare uang Untuk misalnya kita berobat ke dokter Atau waktu Laptop kita rusak Atau handphone kita rusak Tuan butuh di service Oke lah mungkin Dari beberapa kalian Itu emang tanggungan orang tua kalian Tapi alangkah baiknya Kalau misalnya Kalian bisa Meng-cover dan Ngebayar itu semua Dari uang yang udah Kalian dikasih sama orang tua Atau mungkin yang kalian kerja Dan lain-lain Kayak budaya kan Untuk kita bisa mandiri Dan Kayak bikin problem Solting dari diri kita sendiri Gak ngerepotin orang lain Gitu Dari situ kalian bisa tahu tuh Ketika kalian sudah List semuanya Apa aja kebutuhan kalian Jadi kalian udah tahu nih Kebutuhan kalian Setiap bulan itu berapa Jumlahnya berapa Dan Kebutuhan urjin kalian itu Juga harus kalian tambahkan Karena kita gak tahu Yang namanya kebutuhan tuh Kadang emang ada Sebah yang mendadak gitu Nah yang kelima Dari kalian kan tadi Kalian udah tahu nih Pengeluaran kalian Setiap gunanya berapa Dan pengeluaran kalian itu berapa Nah mungkin Dari beberapa dari kalian ini Juga pengeluarannya Lebih banyak daripada Penghasilan Atau uang yang masuk ke kalian Nah dari situ Harusnya kalian bisa Menyiasatinya Dengan cara Bisnis online Mungkin kalian bisa Jualan jasa titip Atau kalian bisnis kecil-kecilan Untuk nambah Uang atau pemasukan kalian Kalian juga bisa Kerja part time Misalnya kalian belum bisa Untuk bisnis nih Kalian bisa kerja part time dulu Dari mulai kerja part time Di coffee shop misalnya Atau misalnya kalian juga Bisa kerjakan Sekarang ada nih Kayak misalnya kalian Jadi penulis Atau gimana Yang freelance Kayak gitu Mungkin kalian lebih bisa Mencoba untuk pekerjaan Pekerjaan yang Bisa dibilang Lebih ringan gitu loh Dan kalian masih bisa Mengerjakan pekerjaan yang lain Nah dari situ juga Kalian bisa nambah-nambah Untuk pemasukan kalian nih Jadi kalian bisa Budgeting kalian bisa Semakin Pas Dan yang terakhir Mungkin kalian bisa juga Catat pengeluaran kalian Jadi misalnya tiap minggu nih Kalian belajar apa Kan ada notanya tuh Nah kalian catatin Satu-satu Apa aja pengeluaran kalian Jadi nantinya Untuk next month nya Kalian bisa lebih gampang Untuk mengontrol pengeluaran kalian Dan juga menghemat Beberapa aktivitas Yang mungkin bisa kalian Press atau Kalian juga jadi bisa notice Apa aja yang harus dikurangin Nah Aku rasa selesai dulu Video sharing hari ini Tentang budgeting Semoga kalian bisa cepat Untuk merealisasikan Atau minimal kalian udah bisa Nge-list nih Apa aja pengeluaran kalian So jangan lupa Comment Apa aja kesusahan kalian Untuk budgeting ini Dan juga jangan lupa Like dan subscribe Jangan lupa kalian nonton Video setelah ini Karena video ini Berhubungan dengan Menabung So jangan lupa Nonton yang Dana Saving See you there Bye 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 bye